Oke bos, untuk pemasangan bagian silu mekanikal kita harus bisa cari as ya bos ya Atau bos yang bisa masuk sini bos ya Hati nge-press sama ini bos ya Nah bos ya Oke harus benar-benar nge-press ya bos ya Nah ya bos, harus benar-benar nge-press ya Oke untuk seal ini, ini pelengkap dari seal mekanikal itu ada dua kan ya bos dapetnya Ini nanti menghadapnya kesini bos ya Kita kasih oli aja Biar sip bos ya Dan pastikan harus bersih semua loh bos ya Saat pemasangan silu-sil itu bos ya Harus bersih bos Jangan sampai gak bersih ya bos Oke Dan ini juga kita kasih oli bos Biar nanti pada waktu muter, belum terisi air Itu biar gak rusak bos ya Atau gak kepanasan silunya Nah ini kita pasang Bentar bos, kita harus cari dudukan bos ya Yang biar bos Biar bos Kurang kecil bos Bentar bos Ini seukuran sama kelakernya ya bos Biar kelakernya gak ikut keluar ya bos Oke jarak antara kipas dan rumahnya itu loh bos ya Kurang lebih 1 mili 2 milian lah ya Oke Ini sudah Menurut saya sudah pas ini ya Jadi jangan sampai mepet pukul ya bos ya Kalau mepet mentok itu nanti rusak bos ya Oke Oke bos Ini sudah sip ini Sudah mepet Jadi intinya sil mechanical itu ditekan ya bos oleh kipas ini Ya Cara kerjanya itu ditekan Makanya disini ada per ya Semacam per ya Semacam per ya Itu ditekan bos ya Karena kalau gak ada tekanan Ya bakal bocor bos itu Oke bos Kita samakan ya Sisi sini Sini Kanan kirinya itu kita samakan Untuk jarak panjangnya ya Kurang sedikit Oke Oke si bos Nah Alhamdulillah bos Sudah selesai bos ya Sudah tau ya Oke bos Untuk pengalaman Jangan terlalu banyak ya bos ya Nah nanti takutnya ini mampet bos ya Jadi kalau seandainya ada kebocoran Di bagian sil mechanical itu Biar bisa ngalir bos ya Jadi kalau Mampet atau buntu bos Nanti bisa masuk bos kesini ya Oke bos Untuk pemasangan Kita sejajarkan Yang pasti ya bos ya Nah ini harus kita tempatkan bos ya Ini kan ada celah ya bos Disini ada celah ya Modelnya kayak gini Nah itu nanti Kita paskan kayak gini bos ya Nah jadi celahnya itu Antara ini ya Jadi nanti posisinya Sejajar gini ya Oke bos Nah ya Kita samakan nanti ya Oke untuk trackernya Kita bisa memakai Baut 10 Pinjem dari sini bos ya Pinjem dari sini Hanya untuk sementara bos Untuk trackernya bos ya Karena untuk trackernya ini Agak susah bos ya Kita pelan-pelan ya Oke Kita pasang bos Oke bos Kita kencangin Sedikit demi sedikit bos ya Jadi saling Jadi saling Saling ngencengin ya Satu kesini Nanti satunya lagi kesini ya bos ya Nah Kalau berat Jangan dipaksa bos Nanti takutnya itu Malah bengkok bos ya Bengkok akhirnya pecah bos ya Oke Kita fokus pada yang atas Bawah aja bos ya Dulu Oke bos Sudah mentok Kita Pinjem bantuan mur Bos ya Karena bautnya Sudah mentok bos Oke bos Sudah sip Sudah pas bos Sip Tuh bos Bisa muter ya Loh bos Oke Sip Sekarang Radiatornya Kita pasang bos ya Oke bos Disini Saya belikan Baru bos Loh bos Baru Ya Original Bos Baru Tuh bos Kodenya Bukan apa-apa Loh bos ya Jadi Tadi beli itu Langsung dapet Pangkornya Gini bos ya Ini yang Paling sering Prodol bos ya Pangkornya itu Jadi Pernah itu Pangkornya Prodol Dan ini lepas bos Ya Untuk ininya lepas Sampai ininya Prodol Itu saya Nyari ini itu Susah Pangkornya Jadi harus beli Set SC ya Ini harganya Kurang lebih 298 Di area saya Kurang lebih segitu Hampir 300 ribu Kalau untuk yang Impor Itu harganya Sekitar 450 Bos ya Ini yang lokal Ya Kalau menurut saya Yang lokal Soalnya tadi Ada dua pilihan Yang satu lagi itu Harganya Sekitar 450 Bos ya Beda Dari Bungkusnya Bos ya Kalau ini Bungkusnya Pakai plastik Kalau yang 450 Itu pakai Kardus Bos ya Oke bos Nah ini Saya rakit dulu Bos ya Disini Karena biar Susah Nanti Di atas Dan usahakan Pada waktu Beli Radiator Itu Dicek dulu Bentuk Bentuknya Harus Sama Nanti Takutnya Sampai Beli Terus Tidak Sama Itu Repot Karena Untuk Setiap Mod Tipe Motor Itu Berbeda Beda Bos ya Oke bos Nah bos ya Nah sekarang Kita pasang Bos ya Kita pasang Radiator Radiator Di Bos Bino Bos Ya ada Dua Bos ya Jadi Sini Sama Sini Atas Bawah Bos ya Oke Kita pasang Bos Oke bos Sudah terpasang Nah ini Bautnya Bos ya Ini yang panjang Ini tiga Ini buat Water pump Ya bos Oke bos Air itu ya Nah ini Sudah panas Bos ya Aduh Panas Bos Jangan tanya Berapa derajat Si pasti Sudah panas Ya Saya gak punya Alat ukurnya Dan Juga Seandainya Sampai Menemui Ya Motornya Itu Apa Namanya Pada Saat Posisi Sudah panas Gini Ya Itu Mendidih Sini Atau Reservoir Mendidih Itu Berarti Tersumpat Bos Termostat Dan Juga Terkadang Faktor Dari Cilinder Cop Atau Packing Cop Itu Yang bocor Ya Kompresinya Itu keluar Tapi Kalau Untuk Kompresi Keluar Bos Itu Biasanya Kalau Dingin Kita Setat Sudah Muncrat Ini gak Muncrat Sama Sekali Dan Kalau Kita Gas Ini Sengaja Bos Gak Isi Dulu Untuk Reservoir Karena Reservoir Dari Motor Si Vario 125 Oli Ini Di Atas Bos Ya Nah Ini Sudah Wacar Kayak Gini Bos Ya Kalau Kita Gas Tinggi Ya Biar Gak Sampai Muncrat Itu Ada Semacam Kayak Gelembung Bos Ya Itu Terjadi Pergantian Bos Ya Itu Biasanya Termostat Itu Buka Akhirnya Yang Bawah Itu Masuk Menuju Ke Bagian Water Pump Jadi Mumpam Masuk Ke Bagian Blok Blok Abis itu Pop Keluar Lagi Kesini Makanya Ada Kelembung Ya Kita Bisa Lihat Dari Apa Namanya Pergerakan Air Itu Bisa Cara Pengecekannya Seperti Itu Jadi Ini Jangan Ditutup Dulu Kalau Seandainya Termostat Bermasalah Itu Resikonya Nanti Ini Bisa Jepol Bos Untuk Radiator Jadi Kita Biarkan Sampai Benar Panas Kalau Sudah Panas Kita Lihat Pergerakan Air Kalau Sampai Meluber Atau Mendidih Di bagian Sini Bos Itu Dipastikan Termostat Termostat Nggak Bisa Bergerak Atau Nggak Bisa Bekerja Bos Ya Intinya Gitu Karena Untuk Sirkulasinya Itu Ini Nunggu Bagian Bawah Ini Nunggu Bos Kalau Termostat Sudah Naik Yang Atas Ini Nutup Bos Yang Ini Nutup Bos Yang Ini Nutup Habis Itu Digantikan Yang Bawah Untuk Masuk Ke Bagian Pompa Dan Akhirnya Masuk Ke Dalam Silinder Blok Dikeluarkan Ke Kop Sini Atau Dari Lubang Silinder Kop Atau Head Itu Keluar Kesini Masuk Ke Radiator Didinginkan Lagi Sirkulasinya Masuk Ke Bawah Lagi Masuk Lagi Ke Bagian Water Pum Jadi Gitu Sistem Strukturnya Jadi Kalau Dingin Ini Nggak Bekerja Yang Bagian Bawah Ini Jadi Yang Bekerja Yang Bagian Atas Itu Ada Pergerakan Ini Sudah Panas Ini Bos Dia Nggak Sampai Meluber Bos Itu Ada Pergerakan Bos Naik Turun Bos Itu Termostat Bekerja Jadi Gantian Bos Jadi Jadi Dia Nggak Sampai Meluber Seandainya Termostat Macet Ini Pasti Sudah Keluar Air Itu Dan Habis Bos Ya Oke Bos Termostat Masih Oke Menurut Saya Dan Lebih Jelasnya Lagi Nanti Biar Test Drive Itu Beliau Sendiri Kalau Seandainya Kurang Lebih Dalam Satu Minggu Air Diisi Normal Tapi Sering Habis Terus Nggak Ada Kebocoran Terpaksa Saya Harus Mematikan Si Bagian Termostat Ya Kalau Kita Ganti Harganya Sekitar 250 Ribu Kalau Beliau Mau Nggak Ada Masalah Ya Tapi Itu Nanti Setelah Tes Drive Nya Beliau Oke Bos Ini selesai Kita tutup Untuk 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 Ini Oke Segitu Aja Untuk Video Kali Ini Dari Saya Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Tinggal Isi Air Di Reservoir Ya Kalau Untuk Air Radiator Sendiri Pakai Water Coolant Bos Asli Aja Terserah Sama Mau Merk Apa Sampasti Kalau Bisa Lebih Bagus Ya Bos Ini Saya Pakai Satu Itu Kurang Bos Jadi Kalau Bisa Beli Dua Kalau Beli Literal Mungkin Lebih Bos Oke Bos Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Dan Mengikuti Video Saya Sampai Ketemu Di episode Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh